Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Muhammad Fazl Mufti saya dari tingkat 2 teknik mesin disini saya akan menjelaskan tentang tutorial Jabfi Stop menggunakan aplikasi Mastercam X5 sebelumnya saya sudah membuat desain menggunakan aplikasi Solidwork untuk teman-teman yang ingin membuat menggunakan aplikasi CAD lainnya bisa-bisa saja disini saya menggunakan aplikasi Solidwork dengan tipe penyimpanan file yaitu parasolid supaya nanti bisa diimport di aplikasi Mastercam X5 kita buat titik tengahnya setelah itu kita buat track cancel nanti bisa di move to origin from to origin oke dan kita atur stock setup setelah comment oke dan kebalan 50 ke checklist kita ke toolpath langkah pertama kita memfacing otomatis facing kita pilih tool select library tool tool flat ini yang minta 8 parameter nya kita ubah fit rate nya seribu ke 5000 dan block rate nya kita ubah ke 500 dan spindle speed nya kita ke 4000 oke ke cutting parameter kita akan zigzag disini linking parameter kita absolutkan semua saya akan memakan di dalam 0,1 oke seperti itu kemudian kita lanjut ke proses yang kedua proses yang kedua kita tekan create point pada titik ini kita ke danger kita 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seperti ini kita bisa simulasikan. Seperti itu. Kemudian langkah ketiga kita akan men-drill kuali lingkaran tersebut. Kita harus membuat create point terlebih dahulu. Oke. Kita buat rectangle. Angel. Okay. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk langkah selanjutnya kita buat create point di titik ini. Kita buat rectangle. Oke. Min 113. Min 66. Ok. Skip. Kita blend. Blend. Enter. Dan kita buat radius. Dan ukuran 6 mili. Oke. Setelah itu kita trim garis-garis yang tidak terlalu penting pada bagian ini. Seperti ini. Selanjutnya kita ke toolpath. Kemudian kita ke contour. Oke. Kita klik sketch yang terakhir tadi. Ya seperti ini. Apabila sudah berwarna kuning semua. Garis yang kita sketch. Garis yang kita klik tadi. Pada contour ini. Berarti artinya garis sudah menyatu semua. Dan kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke. Langsung saja kita ke tool. Saya masih menggunakan tool yang sama. Keting parameternya. Kita ubah ke compensation direksinya ke Rack. Pemotongan dari arah kanan. Kemudian depth cardnya kita checklist. Dan keep tool down kita checklist juga. Untuk supaya setelah selesai. Pada saat penyayatan benda kerja. Itu. Tool tidak naik ke atas. Multipasse nya kita ubah ke. Lampurnya ke 4. Spacing nya kita ke 7. Dan kita linking parameter. Absolute semua. Setelah 65. Oke. Ya seperti ini. Kita coba simulasikan dari awal. 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 telah pesan mole. Kita coba limposersikan dari awal. Kita coba simulasikan dari awal. Seperti ini. kita save di data D di folder cam kita ubah ke sw vasa oke ini adalah kode gainnya yang nanti akan menggerakan mesin CNC milling sekian dari saya mohon maaf bila banyak kesalahan dari tutur kata saya ataupun saya mendesain wabillah taufik van hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh